Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terkini melemahnya daya beli warga Amerika Serikat akibat lonjakan harga barang dan jasa. Inflasi di Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda stabil tinggi pada bulan April, sementara pengeluaran konsumen melemah. Sinyal campuran ini membuat Federal Reserve kesulitan menentukan apakah mereka dapat mulai memangkas suku bunga pada bulan September. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi meningkat sebesar 0,3% bulan lalu, sesuai dengan peningkatan yang tidak berubah pada bulan Maret. Dalam 12 bulan hingga April, indeks harga PCI naik 2,7%, sama dengan laju kenaikan di bulan Maret. Pengeluaran konsumen yang mencakup lebih dari 2 per 3 aktivitas ekonomi AS, hanya meningkat 0,2% di bulan April, setelah direvisi turun menjadi 0,7% di bulan Maret. Data produk domestik bruto yang direvisi menunjukkan pengeluaran konsumen moderat ke laju 2,0% di kuartal pertama, turun dari laju 3,3% di kuartal sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tinggi bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Namun pengeluaran konsumen yang lebih lemah mungkin bisa menahan kenaikan harga di bulan-bulan mendatang. Harga barang meningkat 0,2% di bulan April setelah naik tipis 0,1% di bulan sebelumnya. Harga jasa naik 0,3%, turun dari 0,4% di bulan Maret. Harga energi naik 1,2% sementara harga makanan turun 0,2%. Yields pada surat utang AS turun ke level terendah dalam sekitar 2 minggu setelah laporan inflasi dirilis, sementara saham berbalik arah dan turun untuk hari ketiga berturut-turut. Dolar melemah secara luas. Pedagang berjangka yang terkait dengan kebijakan suku bunga Fed meningkatkan taruhan mereka dengan peluang yang hampir sama, bahwa bank sentral akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September dan meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga kedua pada bulan Desember. Jika mengeluarkan komponen makanan dan energi yang volatil, indeks harga PCE meningkat 0,2% di bulan April setelah naik 0,3% di bulan Maret. Inflasi inti meningkat 2,8% secara tahunan di bulan April, sama dengan kenaikan di bulan Maret. Pengeluaran pribadi warga Amerika yang disesuaikan dengan inflasi turun 0,1% di bulan April, setelah meningkat 0,4% di bulan Maret. Hal ini mencerminkan penurunan 0,4% dalam pengeluaran barang real di bulan April, turun tajam dari peningkatan 0,9% di bulan Maret, dan kenaikan 0,1% dalam pengeluaran jasa real, turun dari kenaikan 0,2% di bulan sebelumnya. Chris Zakarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance, mengatakan, kita berada di momen hati-hati apa yang Anda inginkan, tentang penurunan pengeluaran konsumen dan potensinya untuk menurunkan inflasi. Jika Fed mampu memangkas suku bunga secara perlahan akibat hal ini, maka itu akan baik untuk pasar. Namun, jika pengeluaran konsumen dan ekonomi melambat terlalu cepat, maka laba perusahaan dan harga saham akan turun lebih cepat daripada kemampuan Fed untuk memangkas suku bunga. Bagaimana Federal Reserve akan merespons data ekonomi ini? Tetaplah bersama kami untuk update lebih lanjut mengenai perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita ekonomi terbaru. Terima kasih telah menonton.